Nah berikutnya adalah kaitannya dengan UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Saya sangat tertarik. Ini kan kalau menurut pandangan saya UMKM di Pati belum maksimal ya. Malah masih jauh dari harapan lah ya. Ya betul. Tapi alhamdulillah posisi-posisi akhir ini kan dengan beberapa kegiatan yang coba kita tarik ke Pati. Kan sebenarnya banyak yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan di Kabupaten Pati. Alhamdulillah UMKM di Kabupaten Pati sudah mulai berkelihat. Dalam arti bahwa saat ini yang dulu UMKM itu kan terkesan kayak mati suri gitu ya. Ya memang waktu itu pengaruhnya banyak. Karena waktu itu juga masih COVID segala macam. Tapi alhamdulillah saat ini juga sudah mulai bangkit dan mulai menggeliat beberapa kegiatan yang sudah kita dorong. Termasuk kegiatan-kegiatan yang harusnya tidak dilakukan di Kabupaten Pati kan saya coba narik ke sini. Termasuk kemarin waktu ada MTG segala macam itu kan kita tarik juga di Pati. Terus banyaklah kegiatan-kegiatan yang hampir sejenis seperti itu. Nah apa tujuannya kita diantaranya bagaimana kita mampu memblok up UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Sebagai contoh saja saat ini ya produksi batik tulis yang ada di Kabupaten Pati. Ini kan sudah banyak di mana-mana. Betul. Cuman masalahnya apa? Harga jualnya masih sangat rendah. Ini akan kita saya coba. Dengan saya bisa misalnya nanti dengan mencoba memblok up seperti itu. Terus kemudian harganya mulai merangkak naik. Ini kan juga akan menambah pendapatan dari UMKM yang melakukan. Tapi itu mau dipasarkan kemana saja Pak. Soalnya saat ini kan yang tahu sekitaran pati lah Pak ya. Iya. Tapi saat ini kan begini. Jadi saya itu bahkan kadang-kadang sering ya sampai ada tamu-tamu dari luar pati ya. Dari Jakarta, dari Semarang. Ini sering saya memberikan oleh-oleh kain batik. Kain batik tulis. Kan di sini harganya masih kisaran 250-an lah. Dapat 200 saja ada. 300 sudah batik. Itu batik manual Pak ya? Batik tulis. Di pati kan batik tulis semua. Berarti ini saya luar biasanya di pati ini juga ada komunitas. Yang dia semacam kayak anti batik apa itu? Batik printing. Printing betul. Dia anti itu. Jadi inilah yang sangat menarik. Jadi dia betul-betul fokus di UMKM kaitannya dengan batik tulis. Ini yang beberapa tempat yang sudah saya coba komunikasikan. Termasuk kopi ya. Di pati ini kan ada kopi jerahi. Kopi colong. Sangat luas Pak. Sangat banyak. Banyak produksi kopi hebat. Luar biasa masyarakat di sini. Aromanya atau rasanya beda-beda Mas. Iya betul-betul. Jolong khasnya seperti ini. Jerahi khasnya seperti ini. Terus di tempat yang lain lagi banyak sebenarnya. Beda lagi. Beda lagi. Beda tangan itu beda rasa Pak. Iya beda rasa Pak. Jadi inilah yang sebenarnya ada beberapa yang harus mampu kita kolaborasikan dengan baik. Dan kita dorong kita kalau kaitannya dengan yang apa. Saya coba kaitannya dengan lokasi anggaran APBN segala macam. Jam kemarin saya bisa dapat yang in press itu. Untuk jalan daerah ya. Maksudnya jalan daerah di jalan kabupaten yang kita perbaiki. Tapi bukan pakai anggarannya APBN. Saya minta APBN itu kemarin dapat 124 miliar. Tahun ini sebenarnya kita dapat alokasi lagi. Tapi kok sampai ini kok belum ada realisasinya. Belum tahu. Tapi biasanya itu cepat karena dia pakai e-katalog ya. Jadi cepatlah pelaksanaannya. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi di akhir tahun anggaran ini. Oke amin. Selamat menikmati.